Intro Cek 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 kerecek kerecek Cek 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 c bagaimana cara mengaktifkan jet ram 6 giga menggunakan module magisk memori kiti sebelum lanjut ke video silahkan cek paket data dan cek tetangganya masih hidup atau tidak maksudnya wifi masih hidup atau tidak kalau wifi masih hidup silahkan koneksikan dan lanjut ke video disini saya akan memasang module magisk yang kemarin sudah di share kalau ada yang bertanya, kenapa module magisk nya di pasang ulang bukan di part 1 nya sudah di pasang ini hanya untuk menghargai penonton baru saja kalau kalian menontonnya dari part 1 mungkin kalian paham cara memasang module magisk tapi kalau penonton baru yang langsung nonton video ini tanpa menonton part 1 nya mungkin tidak akan paham cara memasang module magisk takutnya seperti ini bro, pelonga, pelonga, ngorong, kan tidak lucu jadi alangkah baiknya dan profesionalnya jika bang ujan juga menunjukkan bagaimana cara memasang module magisk yang baik dan benar untuk link nya silahkan kalian enjoy di kolom deskripsi secara gratis atau kalian bisa kunjungi video yang sebelumnya tapi kalau kalian nonton video dari part 2 tanpa menonton video part 1 mungkin tidak akan paham jadi kalian nonton part 1 dulu, nonton part 2, kemudian nonton part 3 jadi sudah seperti sinetron intinya biar otak kalian tidak pusing dan tidak seperti soang mendingan kalian nonton video part 1 nya tapi kalau sudah selesai kalian bisa langsung lanjut ke video yang part 2 oke untuk pemasangan module magisk nya sudah selesai sekarang kita restart android nya oke bro langsung saja ke penghujung acara jadi sudah seperti sunatan bagaimana caranya mengaktifkan jet ram sebesar 6gb menggunakan module magisk memory qti sekarang kita cek dulu jet ram yang ada di ubi kukus bang ojan kita buka aplikasi terminal emulator kita ketik aja su kemudian tekan enter kemudian kita ketik lagi free kemudian tekan enter disini masih terlihat 2147 yang artinya sekitar 2gb jadi bagaimana bro, videonya mau dilanjut atau bersambung saja? oke kita lanjut pertama kita buka aplikasi road explorer atau yang sejenisnya intinya jangan buka foto mantan selanjutnya kita buka folder android dan kalian perhatikan script yang bernama panel qti mem.txt nah jangan coba dipelototin doang bro kalian harus edit file tersebut cukup kalian tahan saja kemudian pilih open in the text editor kalian bisa perhatikan tulisan jet ram strip zeiss sama dengan 2 2 itu adalah angka jet ram yang sekarang sedang aktif terus diatasnya ada angka 0 0.5 1 1.5 2 dan seterusnya itu adalah ukuran jet ram yang bisa kalian aktifkan jadi cukup kalian ganti saja angka 2 menjadi angka 6 ataupun angka 5 sesuai selera kalian kalau misalkan ada pasukan sabun yang bertanya bang kalau misalkan sama saya diisi angka 10 atau 20 bagaimana bisa apa tidak sekaratmu baik yang penting saya senang oke kalau misalkan sudah kalian isi dengan angka 6 selanjutnya kalian tekan saja titik 3 yang ada di sebelah kanan atas kemudian save and exit nah nanti akan ada script baru yang bernama panel qti mem.bug file tersebut cukup kalian hapus saja bro ingat ya bro cara menghapusnya harus pakai jempol kaki tidak boleh pakai jempol tangan kalau misalkan sudah kalian hapus selanjutnya kalian restart android nya bro oke kalau misalkan ubik kukus telat mengangkat punya bang ojan sudah nyala artinya hp nya sudah nyala sekarang kita cek script yang tadi bang ojan edit apakah berubah bentuk atau masih sama saja cukup kalian tekan saja script nya tidak perlu kalian edit dan kalian cek isi di dalamnya ternyata masih angka 6 dan script nya tidak berubah atau tidak kembali ke setelan awal gimana bang sudah beres atau belum belum sekarang kita cek jet ram yang ada di dadar gulung bang ojan kita buka aplikasi terminal emulator kemudian kita ketik su kemudian enter selanjutnya ketik free kemudian enter dan disini buji buneng sudah 6442 yang artinya jet ram yang ada di ubik kukus bang ojan sudah aktif sebesar 6 giga nah kalau misalkan sudah seperti ini gimana lagi bang ya terserah lo mau dibawa umroh boleh mau dibawa ke pasar boleh mau dibawa ke warung boleh mau di ocok-ocok juga boleh oke bro sepertinya sampai disini dulu bang ojan membagikan tips bagaimana caranya mengaktifkan jet ram sebesar 6 giga menggunakan module magisk memory qti semoga saja kalian blaem blaem videonya dari awal sampai akhir tidak masuk angin tidak encok tidak muriang tidak sakit kepala semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah ilmu bisa menambah pusing dan jika kalian suka dengan videonya silahkan kalian tekan like subscribe dan share juga ke teman-teman kalian jangan lupa bro jangan pakai tangan tapi pakai kaki oke bang ojan harus pamit buat kalian yang punya istri jaga istri kalian buat kalian yang punya pacar jaga pacar kalian soalnya user disini pasukan sabun semua yang hobinya woe woe sampai ketemu di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati